Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ketemu lagi di youtube Ariswandi, kali ini kita akan membahas salah satu saham atau PD kita PDKT kepada kita tahu juara Liga 1 adalah Bali University adalah perusahaan terbuka juga, oke kita coba langsung masuk saja di google atau chrome atau muzila terserah teman-teman, kata kuncinya masuk di PT Bursa Efek Indonesia klik ini dan setelah masuk klik ini dan apabila sudah masuk kita pilih perusahaan tercatat dan profit perusahaan tercatat kalau sudah masuk seperti ini klik saja, Bali United itu nama perusahaannya, kodenya itu bola bola ini, Bali Bintang Sejahtera salah satu produk yang dihasilkan adalah klub Bali United nah, dia Ipo sejak 17 Juni tahun tahun 2019 dan masih baru masih 3 tahun sekitar 3 tahunan nah, bisa kita lihat disini profilnya PT Bali Bintang Sejahtera ini kita bisa nama kodenya, alamat kantornya alamatnya dan bisa kita lihat tanggal pencatatannya bidang usahanya menjalankan usaha klub bola dan usaha perdagangan nah, ini klub bola adalah Bali United kita tahu Bali United gecor banget di tahun ini dia menjuarai Liga 1 dan ada salah satu pemainnya itu menjadi pemain terbaik luar biasa memang manajemennya Bali United ini bisa kita lihat subjektornya jasa konsumen, prawisata, dan rekreasi fasilitas rekreasi, dan olahraga gitu, bisa kita lihat sekatus perusahaannya ada Pak Yohanes susunan Dewan Direksinya ada Pak Yabes Tanuri dan Dewan Komisarisnya ada Pak Yemi disini kita bisa lihat komite auditnya dan disini ada pemegang sahamnya Peter Tanuri sejumlah 39,97% dan masyarakatnya itu cukup banyak 39,67% ini kita harus hati-hati karena masyarakatnya ini cukup banyak jadi bisa digoreng kayaknya ini mudah-mudahan ini ini hanya pendapat saya karena cukup besar masyarakatnya 39,67% kita bisa lihat disini banyak sekali anak perusahaannya dan tentunya kita coba tentunya disini bisa teman-teman bisa melihat pengumumannya setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan Bali United ini bisa dilihat di pengumuman dan dia belum pernah membagikan dividen kita lihat sahamnya ya saham bola per 14 April dia mengalami kenaikan sejumlah 2,7% kita bisa lihat kapitalisasi pasarnya 2,36 cukup kecil ya teman-teman ya dan disini tentunya coba kita lihat per tanggal 27 Agustus eh 9 Agustus dia sempat apa namanya di harga Rp1.910 per lembar sahamnya oh ini sudah berdiri sejak 2014 jumlah karirannya 256 per tahun 2021 sekarang kan sudah mengalami cukup pasti cukup tambah karena perusahaannya makin lebih baik lagi tentunya teman-teman bisa dilihat disini sosok siapa si direktur utamanya kita lihat disini ini adalah sosok foundernya CEO Yabe Stanuri oke mungkin segitu saja teman-teman kalau teman-teman mau beli sahamnya jangan lupa PDKT dulu melakukan pendekatan analisis oke see you next video kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau bisa saya di atr1.8 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh